Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat bangji ternak Kali ini bangji akan membahas Bentuk ambing susu Atau pentil susu kambing Yang akan melahirkan Oke ya Seperti apa Ikuti video ini sampai selesai Oke langsung saja kawan ya Ke bentuk pentil susu Yang biasanya terjadi pada Kambing yang akan melahirkan Nah Besar kawan ya Jadi pentil susunya Atau Pucuk susunya Atau apalah ambing susu Mungkin orang bilang atau apalah Itu besar Tetapi Kalaupun ada nanti kambing sahabat bangji Yang kok tidak besar Kok masih kecil Nah ketika Sudah ada tanda-tanda melahirkan Tapi kok ininya masih kecil Nah ininya maksudnya Ambing susunya ini tempat Anak Anak kambing atau cempenya itu Nanti menyusu kok masih kecil Jangan khawatir kawan Nanti kadang Nanti ini ambing susunya itu bisa besar Kalau Waktu setelah melahirkan Atau kadang nanti bersamaan dengan anaknya keluar Ini ambing susunya membesar Sementara untuk kambing bangji ini Dia sebelum melahirkan Ini sudah mendekati melahirkan Pentil atau ambing susunya sudah besar kawannya Jadi seperti itu ya Tandanya Ambing susunya sudah membesar ya Ini tandanya itu kambing Sudah mau mendekati melahirkan Nah untuk ambing susu itu sudah banyak dijelaskan di video bangji sebelumnya Ada yang besar sudah mulai dari usia 4 bulan akhir Masuk 5 bulan Tetapi ada yang kebanyakan di pengalaman kandang bangji ini Besar pada waktu Itu mendekati 5 bulan akhir kawannya 5 bulan akhir artinya mau mendekati melahirkan Nah kebetulan ini Besarnya pada hari H Ya besarnya ambing susu kambing bangji ini Pada hari H Pada hari ini kemarin Bangji lihat masih kecil Sudah agak besar dikit Tapi masih kecil Sekarang ini sudah Bangji lihat Sepertinya besarnya sudah lumayan maksimal besarnya Oke ini dulu Jadi ambing susu kambing Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih